subscribe dan aktifkan loncengnya ini aku siapin 5 telur 1 saset susu kental manis vanili esp dan 1 bungkus margarin margarinnya dimasukkan ke dalam wadah selanjutnya kita mixer margarinnya sampai berwarna putih dan kental ini videonya aku skip ya sudah kelihatan ya perubahannya margarinnya sudah kelihatan memutih kita matikan mixernya nih nah seperti ini ya margarinnya kita sisihkan terlebih dahulu ya guys oke next lanjut kita masukkan 5 butir telur kemudian kita tambahkan 1 gelas gula pasir kita mixer sampai putih dan mengembang jangan lupa masukkan usb nya dan panili setengah sendok makan oke lanjut oke lanjut ini adonannya sudah putih dan kental nih guys kita matikan mixernya terlebih dahulu kemudian kita campurkan adonannya ke dalam margarin yang sudah dikocok sebelumnya tadi kita lanjut mixer lagi kita lanjut mixer lagi kemudian kita tambahkan 1 setengah gelas tepung terigu ya kita aduk terus sampai tercampur rata lanjut kita tambahkan 1 saset susu kental manis selanjutnya jika semuanya sudah tercampur rata kita masukkan ke dalam loyang dan sisain sedikit untuk diberi warna coklat ya selamat menikmati oke lanjut kita pagang sampai matang nah ini dia guys sudah matang ini sudah hampir goseng ya tapi ya gak apa-apa deh selamat mencoba selamat menikmati selamat menikmati terima kasih